Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kita buka dalam kitab kejadian pasal 25, ayat yang ke-27. Kitab kejadian pasal 25, ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi nas firman Tuhan. Kejadian pasal 25, ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang. Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di Kemah. Ada dua anak yang berbeda. Yang pertama adalah kakaknya, yaitu Esau. Esau seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di Padang. Tetapi berbeda terbalik dengan Yaakub, adiknya. Seorang yang tenang, seorang yang suka tinggal di Kemah. Esau adalah seorang yang pandai di dalam berburu, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Kita akan melihat bersama-sama pada pagi hari ini. Inilah contoh kehidupan manusia. Inilah salah satu contoh bagaimana manusia mencari di dalam hidupnya. Apa yang dia cari, saudara? Yang pertama, kita renungkan bersama-sama. Kehidupan mencari tantangan. Pada umumnya, saudara, pekerjaan tradisional pada saat itu adalah bercocok tanam. Mereka bertanam, sehingga hasil cocok tanam tersebut mereka olah. Dan akhirnya mereka bisa menikmati hasil panen yang telah mereka olah, saudara. Jarang orang bisa berburu. Tetapi Esau berbeda. Esau adalah seorang yang pandai berburu. Selalu di alam liar, selalu di padang. Menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam aktivitas seperti itu, saudara. Berburu di padang, di alam yang sangat liar. Alam yang sangat besar, lapangan yang luas, saudara. Saudara, kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal 12. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-16. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Firman Tuhan menggambarkan sosok Esau seperti apa? Seorang yang mencintai daripada dunia, saudara. Lebih mencintai dunia sampai menjual hak kesulungannya. Menggambarkan lebih mencintai keinginan daging dia dibandingkan hak kesulungannya, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Alkitab menggambarkan Esau. Karena kalau kita lihat bersama-sama, dunia itu bagaikan padang yang luas. Bukan gak demikian, saudara? Sama seperti kehidupan Esau. Yang selalu ada di padang dan di alam liar. Esau berjuang, Esau bergaul dengan orang-orang. Sesama pemburu. Esau juga berburu di alam liar. Nah, kenapa banyak orang yang suka seperti itu? Kenapa ada orang yang seperti Esau? Yang sangat suka mencari tantangan, saudara. Karena kehidupan mencari tantangan itu adalah kehidupan yang menarik. Bila kita perhatikan. Kehidupan yang penuh dengan sesuatu hal yang berbeda. Perlu ada kekuatan tubuh, kecepatan, saudara. Ketahanan tubuh, keberanian. Ya, mungkin di antara kita pernah berburu. Ya, di antara kita termasuk orang yang suka di lapangan. Ya, saudara ya. Kita bisa merasakan tantangan demi tantangan itu adalah satu hal yang sangat dinikmati. Ya, tantangan mendaki gunung tinggi. Kita mungkin ada sebagian suka, saudara ya. Wah, kalau kita semakin tinggi itu gunung, semakin besar tantangan yang harus saya taklukkan. Tantangan menyelam ke dalam samudera. Saudara. Samudera yang dalam kita punya satu keinginan saya harus bisa melewati tantangan ini. Saya mau menyelam lebih dalam. Dan semoga saya bisa memecahkan rekor pribadi saya dan bahkan rekor orang lain. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Dunia mengajarkan hal-hal yang demikian. Bila kita perhatikan. Lakukanlah segala sesuatu melewati batas. Percaya, tidak ada batas bagi kekuatan dan kecerdasan manusia. Semakin hidup kamu suka tantangan, maka kamu akan bisa melewati segala tantangan tersebut. Dan tidak ada batas yang bisa merintangi kamu, membatasi kehidupan kamu. Tren yang berkembang, saudara. Kalau kamu bisa berhasil, maka kamu akan selalu bisa berpikir positif. Kamu berpikir positif, kamu akan bisa mencapai keberhasilan itu. Berjuanglah melewati batas. Kalau kita lihat, saudara. Dunia akan seperti itu. Ya. Bila kita lihat. Sama seperti seseorang yang suka mencari tantangan di padang, di alam liar, saudara. Hewan yang besar, hewan yang cepat. Harus bisa dikalahkan. Harus bisa dilewati tantangan tersebut. Iya gak? Kalau kita renungkan bersama-sama. Bahkan beberapa negara, saudara ya. Kalau kita lihat. Mendorong siswa-siswa. Siswi. Untuk bisa sekolah dari pagi sampai sore. Kenapa? Kalau kamu gak belajar dari pagi sampai sore. Kamu gak akan bisa menjadi negara maju. Negara yang terus tertinggal. Ya. Dahulu beberapa negara. Korea, Jepang, saudara. Kalau kita perhatikan ya. Itu siswa-siswinya sekolah bisa sampai sore. Ya. Sangat sore, saudara. Sehingga mereka lihat. Kalau gak seperti ini. Negara mereka gak akan bisa mengalahkan negara-negara lain. Ya. Dan banyak yang bunuh diri. Banyak yang ngekuat. Banyak yang akhirnya merasakan hidup itu hampa, saudara. Kenapa? Hidup itu hanya untuk belajar. Hidup itu hanya untuk bisa mengalahkan. Hidup itu hanya untuk bisa melewati tantangan ini. Iya gak? Nah, kita tinggal di kota besar. Kita pun seringkali didorong untuk bisa apa? Cepat. Jangan laban. Ya. Cepat. Terus bergerak. Jangan cepat merasakan puas. Kalau orang merasakan puas. Sesungguhnya kamu gak akan bisa melewati batas maksimal kamu. Ya. Harus memiliki hati yang lapar. Akan kesuksesan. Ya. Kita sering dengar ya. Still foolish. Still hungry. Selalulah merasa bodoh. Selalulah merasa lapar. Supaya kamu terus mengejar. Kamu terus mengejar. Hari ini omsetnya cuma 10 juta. Bulan depan harus 15 juta. Bulan depan lagi harus naik lagi. Kenapa? Still hungry. Selalu lapar akan keberhasilan. Lapar akan tantangan. Lapar akan kesuksesan yang harus dijalani. Tantangan bagus saudara. Tantangan itu bagus. Dalam sebuah proses. Tetapi sampai sejauh mana tantangan itu bagus dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Ya. Dimana batasan yang bijak? Ya saudara ya. Dimana batasan yang bijak? Apakah hidup kita harus selalu seperti itu? Still foolish. Still hungry. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus berasa tidak pernah puas. Kita harus terus melewati tantangan demi tantangan. Jangan pernah menurunkan tantangan. Dan tantangan itu semakin kecil. Tapi harus semakin besar. Nah saudara kita lihat dalam kitab kejadian. Pasal 25 ayat 29. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-29. Pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya Esau lelah dari padang. Tidak ada lagi kekuatan bagi Esau. Kenapa? Karena tadi hidup dia penuh dengan tantangan. Di padang. Di alam liar. Dia terus berburu. Dengan kecepatan. Dengan durability dia. Dengan kekuatan dia. Ya. Konsentrasi dia. Energi dia. Dia lakukan itu semua. Tapi setelah itu dia lelah dari padang. Tidak ada lagi tenaga saudara. Nah pada hari ini saudara. Kalau hidup kita. Bekerja, bekerja, bekerja. Belajar, belajar. Dan terus belajar saudara ya. Belajar ini tanda kutip ya. Tanda kutip. Memang hidup itu harus belajar seumur hidup. Tapi kalau kita hidup. Belajar. Terus dalam studi formal kita. Kita terus bekerja. Cari uang. Kita buka toko terus saudara. Kalau bisa 24 jam saudara. Bahkan sekarang ada toko 24 jam. Ketika kita bisa membukanya secara online. Terus saja pantengin. Di laptop dan juga di handphone saudara. Ya. Kalau bermain trading. Terus saja lihat tradingnya. Naik turun saham seperti apa. Nah. Apa yang terjadi? Kita akan lelah. Tidak ada lagi waktu. Untuk bisa. Menyembah Tuhan. Tidak ada lagi tenaga untuk bisa berdoa dan melayani Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan untuk bisa memperhatikan keluarga kita, saudara seiman kita. Apakah kehidupannya adalah kehidupan yang normal? Apakah kehidupan ini adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah? Kenapa Tuhan memberikan pandemi dalam hidup manusia? Bila kita renungkan bersama-sama. Kenapa harus ada pandemi, saudara? Supaya manusia sadar untuk bisa berhenti sejenak. Supaya manusia memahami hidup bukan hanya untuk mengejar, mengejar, dan bekerja, saudara. Kita lihat, saudara. Awal-awal pandemi kehidupan jauh lebih lamban dan jauh lebih tenang. Bukan gak demikian? Sekarang sudah mulai cepat lagi. Bumi pada saat awal pandemi memiliki udara lebih bersih. Banyak waktu kita habiskan bersama dengan keluarga kita. Banyak waktu kita habiskan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani secara online. Banyak waktu mungkin hal-hal positif kita bisa lakukan, saudara, di awal-awal pandemi. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita beresin rumah, mungkin kita membaca buku-buku, Kita berolahraga, bahkan kita bermain dengan anak kita, dan kita belajar memasak. Sekarang, saudara, sudah semakin cepat. Semakin lagi dunia berlomba-lomba untuk bisa hidup dalam mencari tantangan. Jangan mencoba untuk menantang diri kita sendiri melebihi apa yang bisa kita tanggung, saudara. Sehebat-hebatnya Esau, tetap apa, dikatakan. Dia pulang dari Padang, dia lelah. Kalau kita terus menantang diri kita untuk melebihi apa yang bisa kita tanggung, Itu bisa menyebabkan kita tersesat dalam pengejaran yang buta. Pengejaran yang mungkin sesungguhnya bukanlah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya terus mengejar di dalam tantangan hidup ini. Kita lihat bersama-sama. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam kitab Markus, kita lihat bersama-sama. Markus pasal 2 ayat 27. Kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-27. Markus pasal 2 ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Hari sabat diadakan untuk apa, saudara? Untuk manusia. Kenapa hari sabat diadakan untuk manusia? Karena Tuhan tahu, manusia itu selalu ingin hidup mencari tantangan, saudara. Manusia itu memiliki rencana. Sama seperti pada saat pembangun Menara Babel. Apapun yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak berhasil. Mereka bisa mencapainya, saudara. Karena Tuhan sudah memberkati mereka. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk bisa menaklukkan bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tetapi ingat, hidup bukan terus mengejar. Hidup bukan hanya terus mencari tantangan. Ada saatnya kita harus berhenti. Beristirahat, berdiam, dengan tenang. Oleh sebab itu, Tuhan katakan apa? Hari sabat diadakan untuk manusia. Coba bayangkan, saudara. Kalau kita tidak membutuhkan tidur, saya yakin hampir semua manusia mungkin tidak mau tidur. Kenapa? Kalau tidur sepertinya rugi. Maunya terus bekerja supaya dapat hasil. Tapi Tuhan memberikan ada satu batas. Manusia memerlukan yang namanya istirahat dan tidur. Sama halnya, jiwa dan raga manusia memerlukan satu hal. Yaitu berhenti. Jangan terus mencari tantangan. Jangan terus terjebak dalam hidup yang terus mencari tantangan ini. Sama seperti Esau. Akhirnya apa? Lelah. Tidak heran, kita lelah, saudara. Akhirnya pada saat kita datang ke gereja, kita ibadah. Kita sangat susah untuk bisa konsentrasi. Kita akan sangat susah untuk bisa menyembah Tuhan. Ketika kita terjebak dalam lingkaran seperti ini, arus seperti ini, saudara. Maka kita akan berkata, saya tidak ada waktu lagi untuk bisa ibadah, melayani Tuhan, dan juga untuk bisa melakukan sateduh pribadi. Kenapa? Waktu saya sudah terbatas. Saya punya tanggung jawab yang besar. Dan kadang-kadang ada orang berkata, ini kan berkat dari Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Saya harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu saya tidak bisa ibadah. Lucu, ya saudara ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Tuhan sudah kasih saya pabrik, Tuhan sudah kasih saya toko, Tuhan sudah kasih saya berkat. Masa saya tidak bertanggung jawab? Sehingga dia meninggalkan gereja. Kenapa? Karena dia terjebak. Seperti esau. Bukan berarti ketika kita berburu, bukan berarti ketika kita naik gunung, dan lain-lain itu salah. Bukan. Manusia memang memerlukan tantangan. Tapi sejauh mana? Sebatas mana? Bagaimana sikap bijak kita? Ketika kita hidup di dalam tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Seorang anak, dia harus bisa menghadapi tantangan ketika dia masih playgroup, TK, SD, dan terus tantangan itu semakin besar. Tapi sejauh mana? Apakah kita mau? Ketika kita terus mengejar, kita lelah, dan akhirnya kita tidak mengejar yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Pada hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya, manusia sangat membutuhkan hari Sabat. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Manusia perlu belajar untuk berhenti dan beristirahat. Perlu belajar agar jiwa dan raganya mendapatkan peristirahatan yang berkenan di hadapan Allah. Kita hari Sabat datang segera. Kita berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin yang kita lakukan sepanjang minggu, sepanjang bulan. Hari Sabat kita datang pada hari ini. Kita menyadari, Tuhan, saya butuh hari Sabat. Supaya tubuh saya tidak rusak. Supaya pikiran saya tidak kacau. Supaya saya bisa menyembah engkau. Saya mendapatkan damai sejahtera daripada engkau. Setiap hari Sabat yang kita jalani, seharusnya kita punya satu sukacita luar biasa. Kita mendambakan hari Sabat. Kalau setiap minggu kita tidak mendambakan hari Sabat, bahkan kita menganggap hari Sabat itu adalah hari yang tidak produktif. Kenapa? Karena waktu saya habis untuk bisa ibadah. Waktu saya habis untuk bisa berhenti. Waktu saya sangat terbuang sia-sia untuk bisa datang ke gereja. Nah, kita perlu menyadari. Saudara, manusia ada masanya dia harus berhenti. Kapan itu berhenti? Tuhan sudah memberikan pandemi kepada kita. Seyokianya kita menyadari pandemi ini supaya manusia bisa menyadari arti hidup yang sebenarnya. Pengejaran hidup yang jauh lebih penting dibandingkan pengejaran-pengejaran yang selama ini kita kejar. Tuhan bisa memberikan kita sakit. Pada saat kita sakit, kita menyadari bahwa manusia bukan hanya bekerja, tapi manusia harus beristirahat. Kesehatan adalah jauh lebih berharga dibandingkan dengan hal-hal lain mungkin. Ketika Tuhan memberikan satu masa orang yang kita kasih meninggal, kita pun menyadari bahwa hidup manusia itu untuk apa sih? dan suatu hari akan meninggal. Dan ketika meninggal, saya datang ke rumah duka, saya ikut kebaktian penghiburan dan pemakaman, saya harus berhenti sejenak merenungkan kehidupan ini. Bukanlah demikian, saudara. Seharusnya kita menyadari hal demikian. Jangan seperti esau. Seorang yang berburu di alam liar, dia mencari tantangan demi tantangan, tetapi dia menjadi lelah. Dan dia sangat suka yang namanya di padang itu. Dan itu menggambarkan bahwa dia sangat mencintai dunia dibandingkan dia mencintai hak keselungan yang harusnya dia perjuangkan. Kita lihat yang kedua. Kita lihat, saudara, bersama-sama. Hal yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang suka berburu ini, saudara? Yang pertama adalah kehidupan mencari tantangan. Yang kedua adalah kehidupan mencari kesenangan. Saudara, esau itu hidup berburu. Berburu adalah menjadi makanan sehari-hari dia. Kebiasaan dia, aktivitas, rutin, dan juga pekerjaan dia, saudara ya. Sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ketika berburu, dia harus bisa melacak mangsanya dengan baik. Dia juga perlu mengikuti mangsanya. Mangsanya cepat, dia harus lebih cepat lagi. Dan dia perlu bidik, panah, dengan konsentrasi penuh. Dan ketika dipanah, dibidik, dia harus membunuh daripada mangsanya tersebut, saudara. Melihat binatang berlari, mendengar jeritan binatang, saudara ya, mencium bau darah. Bagi sebagian orang yang suka berburu, itu satu hal yang menyenangkan. Lihat mangsa, wah ada mangsa. Ketika mangsa itu lumpuh, sangat bangga, sangat senang sekali. Ketika bidikannya itu kena, melukai mangsa, dan kita mencium darah mangsa tersebut, dan kita bisa mengangkat mangsa itu yang sudah tidak bernyawa, sebuah kesenangan yang tidak bisa digambarkan. Bagi seorang berburu. Kalau kita suka memancing, ketika kita strike, kita mengangkat ikan itu, wah itu juga satu kemenangan dan kesenangan yang bisa kita rasakan di dalam perasaan kita. Bukanlah demikian, saudara. Nah, sama dengan Esau pada saat itu. Ini membuat adrenalin dia naik. Ya, berkeringat, berdebar-debar, dan itu pengalaman yang luar biasa bagi orang yang hidupnya mencari tantangan, dan bagi orang yang hidupnya mencari kesenangan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya, berdebar-debar, berkeringat, walaupun capek, hati suka, cita. Adrenalin naik, karena tertantang untuk bisa melakukan demikian. Tetapi, beberapa orang berkata, dapatkah ibadah kita tidak monoton? Ya, bisa gak sih ibadah itu tidak monoton? Tidak menyenangkan ibadah itu. Kenapa? Karena sangat membosankan. Duduk, diam, satu jam, terpaku di bangku, lalu juga berjuang untuk tidak ngantuk, tetap terjaga, sangat membosankan sekali. Sangat tidak membuat adrenalin naik. Sangat tidak membuat satu hal yang tertantang di dalam ibadah. Ada sebagian mungkin kita melihat orang merasakan demikian, dan kita mungkin pernah merasakan demikian, dan kita lihat sebagian orang semakin sulit untuk bisa ibadah. Ya, saudara ya. Kenapa? Karena tadi, sangat membosankan. Ya. Kalau orang-orang muda, saudara, orang-orang muda, ibadah seperti ini, mungkin dia bilang, gak ada pengalaman yang menarik. Ya. Yang ada apa? Ngantuk. Ya. Tidak ada rangsangan. Ya. Pemuda, seperti apa, saudara? Pemuda itu selalu ingin yang namanya sensasi. Kalau bisa pengalaman rollercoaster, saudara ya. Naik turunnya, kerasa. Wah, itu mendebarkan. Gak ngantuk. Apakah yang naik rollercoaster ngantuk? Sebagian besar gak ngantuk, saudara. Kenapa? Karena diransang seperti itu. Kalau bisa, ibadah itu kayak denominasi lain. Denominasi lain seperti apa? Lampu, kelap, klip. Ya. Musik. Jegur, jeger, saudara. Dengan berbagai macam alat musik yang ada. Kalau kita bisa loncat-loncat, tempuk tangan, ada humor yang lucu, dan juga kita bisa menari, dan bahkan dirangsang dengan door prize, sepertinya ibadah akan jauh lebih menarik, dan tidak monoton. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan ransangan sensorik, saudara. Kadang-kadang sulit untuk bisa diam. Duduk diam itu sangat susah. Ya. Kenapa? Karena tadi, dia membutuhkan ransangan sensorik. Dia membutuhkan yang namanya, suatu hal yang bisa menaikkan adrenalin dia, supaya tidak ngantuk, dan dia merasakan tertarik. Melakukan demikian. Lihat, saudara. Anak-anak kita pada saat ini. Dan lihatlah, dunia mendorong baik sekali ransangan-ransangan secara luar. Ransangan eksternal. Umur tiga tahun, anak, dia bisa main swipe tablet, ya, main iPad, tablet, dia bisa kanan-kiri, atas, bawah, saudara, untuk bisa melihat gambar-gambar animasi, dan video-video yang ada. Umur lima tahun, bermain game di handphone. Ya, saudara, ya. Mungkin orang tua memberikan handphone itu dari sejak dini. Anak-anak SD menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas. Ya, bahkan sekarang kita harus menggunakan laptop untuk bisa menggunakan zoom. Tapi di zoom, dia bisa bermain yang lain. Ya, saudara. Anak-anak SMP, dia belajar poro-poin. Dan bahkan, dia juga sudah mulai mencoba yang namanya virtual reality. Ya, saudara. Dengan kacamata besarnya itu, dia melihat dunia, melihat animasi, melihat gambar yang jauh lebih menarik. 360 derajat. Ya, video-video tiga dimensi yang begitu sangat menarik sekali. Setiap orang nonton film action. Setiap orang nonton drama Korea. Film animasi dalam waktu yang berjam-jam. Bagaimana mungkin bisa duduk diam di dalam gereja? Bagaimana mungkin untuk bisa diam tenang pada saat mengikuti ibadah secara online? Tidak ada sensasinya. Tidak ada sensoriknya. Makanya ngeheran, saudara. Ketika ibadah, saudara, apa yang mereka lakukan? Pada umumnya, orang-orang muda, saudara, ya. Bermain handphone. Kenapa? Saya harus mendengarkan pengkotbah satu jam. Itu sangat tidak menarik. Saya harus menengahkan firman Tuhan. Duduk diam. Itu membuat saya sangat ngantuk dan membosankan. Tapi saya harus dirangsang bermain handphone. Saya harus dirangsang di tangan saya untuk bisa melihat video animasi atau video-video yang lebih menarik dibandingkan dengan gambar statis. Ya, gambar statis yang diam saja. Nah, saudara, dunia kita sekarang seperti itu. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak sadar, setiap orang akan mencari kesenangan. Dan nanti, saudara, ya. Kalau kita lihat dunia virtual reality itu jauh lebih menarik dan tantangan kita akan jauh lebih besar ketika gereja akan memasuki dunia metaverse. Saya tidak menarik datang ke gereja. Lebih baik saya masuk dunia metaverse dibandingkan ke gereja. Renungkan, saudara. Apakah kita siap? Ibadah online saja kita masih susah. Iya kan? Untuk bisa konsentrasi fokus. Kenapa? Aduh, duduk di sofa harus pakai pakaian yang rapi sama layaknya seperti ibadah dalam aula. saya harus pegang handphone. Ya. Belum lagi nanti ada Gojek. Ya. Grab. Online shopping. Menghubungi saya. Paketnya sudah datang. Waduh, saya sudah semakin susah. Kalau enggak, saya ngantuk. Susah ini. Nanti, saudara, masanya orang akan semakin sulit datang ke gereja. Enggak mau lagi datang ke gereja. Dan apa yang harus dilakukan oleh gereja, saudara? Gereja enggak bisa melarang yang namanya oh, ikutan sum berarti enggak mengudusan hari sabat. Enggak bagus. Harus ibadah tetap muka. Oh, ibadahnya harus datang ke gereja. Datang ke gereja pun. Kalau misalnya sikap yang enggak bagus, sikap yang enggak sungguh-sungguh, tetap aja. Sama saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi gereja mengedukasi apa? Mau ibadah tetap muka, mau ibadah hybrid, mau ibadah online, dan nanti mungkin mau ibadah secara virtual reality, tetapi harus sungguh-sungguh. Itu yang harus diedukasi dalam gereja. Kalau enggak, manusia akan mencari kesenangan, saudara. Enggak bisa duduk diam. Kenapa? Karena dari kecil tadi sudah main tablet, suap animasi, sekarang harus melihat seorang yang berkotbah atau duduk diam yang lebih menarik animasi. seringkali lihat drama Korea, sekarang harus melihat video statis yang seperti ini, yang lebih menarik nonton film-film action dan drama Korea. Saudara, ini tantangan kita akan semakin besar ke depannya. Dalam menyembah Tuhan, kita perlu melatih diri kita beribadah. Kenapa Alkitab selalu mengatakan demikian? Latilah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya ibadah itu punya janji dan berguna untuk hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus melatih diri kita. Dan tantangan kita di zaman akhir akan semakin besar. Bagaimana kita melatih diri kita, saudara. Mau ibadah online, hybrid, tatap muka, latih. Bukan berarti ibadah tatap muka, orang sudah otomatis lebih bagus, saudara. Belum tentu, saudara. Datang ibadah tatap muka kalau dia main handphone buat apa? Dia datang tatap muka tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, saudara. Sampai guning kuku. Ya, di hadapan Tuhan seperti apa, saudara. Tapi bagaimana pada hari ini latih diri kita beribadah? Untuk bisa melatih diam gak gampang. Untuk bisa melatih konsentrasi gak gampang. Untuk bisa melatih rendah hati menguasai diri, mengalahkan ngantuk, gak gampang, saudara. Dan itulah sebuah pelatihan yang pada saat kita beribadah. Bukan kan demikian, saudara. Anak-anak kita harus dilatih dari kesejak dini. Kalau tidak, saudara, mereka akan menghadapi satu zaman yang lebih menarik dibandingkan ibadah. Percaya, saudara. Dan sekarang kita bisa rasakan, saudara, ya. Pemuda kita bukan hanya di Bandung, di seluruh dunia. Singa yang datang ke gereja siapa? Orang tua yang menyadari bahwa ibadah itu sangat penting. Anak muda gak mau. Mendingan saya pergi ke metaverse. Ibadahnya lebih menarik, pujiannya lebih menarik, gambarnya lebih menarik, saya bisa bencengkraman, dan banyak sekali gambar-gambar 360 derajat yang lebih menarik dibandingkan ibadah seperti ini. bagaimana kita menyikapinya. Saudara, yang terasa Tuhan, ketika kita ibadah, kita harus datang ibadah lebih awal. Persiapkanlah hati perasaan kita dengan baik. Akan jauh berbeda. Ketika kita datang terlambat, dan perasaan kita campur aduk, saudara. Ketika kita datang lebih awal, kita berdoa, kita menenangkan hati, kita berdiam dulu, saudara. Sama seperti otak harus berdiam, jangan sampai seperti komputer, kalau kita lihat terus dipakai, komputer itu akan ngeheng, saudara. Kita harus diam dulu. Ketika kita ibadah, ambil catatan, catat. Itu kita latih untuk bisa menghafal, untuk bisa mengingat firman Tuhan. Lalu apalagi, saudara? Punya kebiasaan satu duh kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, belajar duduk diam. konsentrasi, belajar itu. Anak kita, itu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Dan kasihan, kalau dari sejak dini, mereka tidak dibiasakan untuk duduk diam, tenang, ibadah, dalam aula. Menguasai dirinya. Kenapa? Karena kalau sudah dewasa, susah. Kita menyadari ya. Bersyukur, kita hidup bukan angkatan pandemi, saudara. Kita itu angkatan-angkatan sebelum pandemi. Bayangkan, yang mereka lahir dalam angkatan pandemi. Angkatan COVID, saudara. Bagaimana mereka untuk sangat sulit duduk diam, datang ke gereja. Mereka tidak terbiasa untuk datang ke rumah Tuhan. Kita lihat kejadian pasal 25. Ayat 27. Ayat 27. Kejadian pasal 25, ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yaakub berbeda dengan Esau. Yaakub itu tinggal tenang dalam kemah. Sedangkan Esau, hidupnya penuh dengan tantangan, hidupnya penuh dengan kesenangan, dia mencari tantangan, dia mencari kesenangan, saudara. Kalau kita lihat anak, mungkin anak bisa berbeda. Yang satu, suka pergi-pergi terus. Pergi ke kafe, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan bagi dia, saudara ya. Tapi untuk bisa datang ke gereja, bagi mereka, itu tidak suka. Tapi mungkin ada satu anak kita, dia itu, dia bisa pergi, tapi dia juga, bisa juga datang ke gereja, saudara. Dia tetap tenang, tinggal di rumah, bersama dengan keluarga, ya. Dia juga tetap bisa tenang, pada saat ibadah, ya. Saudara, mana yang kita pilih? Kalau kita bandingkan Martha sama Maria, Yesus katakan apa? Maria, memilih bagian yang terbaik. Kenapa Maria memilih bagian yang terbaik? Karena dia duduk diam tenang, di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan Martha, Martha harus bergerak, Martha harus melayani. Ya saudari ya, walaupun pelayanan Martha bukan berarti jelek, tetapi Maria memilih bagian yang lebih baik dibandingkan Martha. Pada hari ini, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Ketika kita ibadah, kita melatih diri kita untuk bisa tenang. Kita melatih diri kita untuk bisa konsentrasi. Kita melatih diri kita untuk bisa melawan rasa ngantuk. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Kita membutuhkan ibadah ini agar kita bisa bertumbuh, saudara. Dan kita pulang membawa berkat-berkat rohani. Kita harus latih diri kita beribadah. Ini sangat penting sekali, saudara. Melatih untuk mencatat, melatih untuk bisa melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, dan juga mendengarkan dengan rendah hati. Ketika kita punya kebiasaan-kebiasaan itu, itu akan membawa kebaikan buat kehidupan kita pada saat ini. Dunia memiliki kesenangan demi kesenangan yang luar biasa. Tetapi kita harus bisa mempersiapkannya sekarang, saudara. Bentengilah iman itu, iman pribadi dan iman anak-anak kita. Kalau tidak dibentengi dari sekarang, ya, kekuatan dunia jauh lebih besar di akhir zaman. Ya, anak-anak kita mungkin akan berkata saya tidak mau lagi ibadah. Karena ibadah sesungguhnya sangat monoton dan membosankan. Ketika kita mendengar demikian, bagaimana hati kita? Sedih, saudara. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ibadah itu sangat penting. Tetapi anak kita kenapa tidak menyadari hal demikian? Karena kita tidak mempersiapkan mereka dengan baik. Ya, dunia sudah menangkap mereka, menjebak mereka dengan kesenangan demi kesenangan. Kita harus menangkap mereka di dalam Tuhan. Jangan dunia menangkap mereka. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan pengajaran kepada kita. Seorang yang berburu di alam liar kehidupan yang mencari tantangan, kehidupan yang mencari kesenangan. Kiranya kita dalam kehidupan kita bukan salah mencari tantangan tapi ada satu batas. Kita punya keterbatasan. Kita harus beristirahat. Dan hari sabat diberikan kepada manusia supaya manusia menyadari hal demikian. Dan yang kedua ketika kita terjebak dalam mencari kesenangan hati-hati yang paling penting adalah bagaimana melatih diri kita beribadah. Kesenangan bisa membuat kita menganggap ibadah itu sangat monoton sangat tidak menarik. Nanti kita akan melanjutkan kehidupan dengan mencari target atau goals. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.